Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara, sahabat pekerjaan buruh Indonesia Dalam tiga kali perayaan Mayday Suasana kita dalam suasana keperhatian Karena kita digempur Berturut-turut oleh peraturan atau kebijakan-kebijakan Sejak tahun 2015 Dengan PP 78 Melanggar kerja asing Kemudian terakhir Yang bisa dikatakan kayak bom atom Bagi kita semua Adalah undang-undang cipta kerja Itu adalah suatu masa dimana Kita mengalami kekelaman Dan setelah itu pun kita bertahun-tahun berjuang Sedikit banyak sepi Kita tetap melawan Saya berterima kasih Kepada teman-teman generasi yang Masih bisa menyebarkan hadir Di selah-selah liburan Hari lebaran yang begitu dinantikan Dan kita tetap harus menyatakan bahwa Pada hari ini kita memperingati satu acara Yang sekaligus dikatakan dengan Menyatakan kita tetap melawan kezoliman terhadap kaum buruh Indonesia Saudara-saudara Saudara-saudara Dengarkan Kita Boleh jadi kita kalah Kalah karena kita Dihadang-hadang Karena kita mungkin tidak punya uang untuk datang kemari Karena mungkin kita juga Bertengkal dengan sesama kita Karena berlainan pandangan Kemudian kita seolah-olah Itu boleh Kalah itu boleh Yang tidak boleh itu menyelah Saudara-saudara Kita boleh kalah Tapi kita tidak akan pernah menyelah Saudara-saudara Kalau menyelah itu adalah Ternyataan belatin Tiba-tiba orang mengatakan Ya sudah lah Pak Ketua Pak Sekjen Pak Ketung Percuma kita bergerak Karena Tidak ada hasilnya apa-apa Kita nerimu saja Apa itu kebijakan yang dilahirkan Itu adalah kekalahan besar Bagi gerakan buruh Indonesia Bila itu terjadi pada kita Saudara-saudara Jadi clear Kita tidak pernah menyerah Yang kedua Saya ingin mengatakan Bahwa kita akan menghadapi Tahun-tahun politik Tahun-tahun politik ini Rentang terhadap Permainan-permainan Tukar tambah-tukar tambah Terutama pimpinan-pimpinan Serikat buruh ini rentang Terhadap tukar-tukar tambah Untuk memenangkan satu Pasangan calon Ataupun partai politik tertentu Ini hati-hati Saya paling tidak Kemenang KSPSI Saya menyatakan Paling tidak Syukur-syukur diaminya oleh yang lain Bahwa Gerakan buruh Indonesia Atau sepidak-pidaknya KSPSI Tidak akan menjual Murah Dalam Pilpres yang akan datang KSPSI dan Kenung Insya Allah teman-teman Yang ada di sini Akan menjual Dengan harga tinggi Dalam pertarungan Pilpres yang akan datang Apa itu? Bukan soal harga Ruit bos Tapi Orang yang akan Barang jali Kita dukung nanti Atau orang yang Toksi Akan bersama dengan kita Untuk melakukan Perubahan-perubahan radikal Dalam kebijakan Perburuhan di Indonesia Itulah yang kita Keputu dengan jual mahal Bukan sedikit-sedikit Duit untuk menggalang massa Datang ke satu gedung Datang gedung sini Dapat gedung sana Ada kelebihan duit Untuk kita ikut Penduduk Presiden Atau dalam Presiden Tidak seperti itu Yang kedua Saya ingin memastikan juga Bahwa KSPSI Atau sejati-jati Teman-teman yang lain Juga Tidak berminat Bahkan mempertimbangkan Kepada siapapun Yang diendorse Oleh Raisin Yang sekarang menghasilkan Omnibus Lalu cipta kerja Dan patruan-patruan Yang menindas Daun burung Kompok Kerja Indonesia Terima kasih Terakhir saya ingin menyampaikan Gini Sebentar lagi kita akan Diadu Surat-surat Orang Ini nasionalis Ini Islam Nasionalis Dan Islam Diadu Saya sangat tidak setuju Seperti itu Kenapa Yang penting Bukan bagaimana Kita mendukung Salah satu Tapi yang terpenting adalah Bagaimana mereka itu Berhidmat untuk rakyat kita Untuk rakyat Atau untuk kaum burung kita Karena sekarang ini banyak Saudara-saudara Orang yang menyatakan Saya nasionalis Saya cinta Saya cinta Indonesia Tapi faktanya Kedijakan yang memingkirkan Rakyat Sata Terpadu kaum burung Ini adalah kaum nasionalis Sontoyoyo Saudara-saudara Begitu juga Orang menyatakan Saya pemimpin dari Partai yang berbasis Atau saya Pemimpin muslim Tapi gemar Melahirkan keputusan-keputusan Yang juga Menindah Kaum pekerjaan Kaum rakyat Indonesia Pada umumnya Ini juga adalah Pemimpin jadungan Pemimpin Sontoyoyo Mereka ingin saya katakan Bahwa Pemimpin-pemimpin nasionalis Dan Islam Yang sekarang ada Berbeda dengan Mereka-mereka yang Lahir pada zaman keperdekaan Kaum nasionalis Zaman keperdekaan Orang yang mengaku Pemimpin Islam Dalam zaman keperdekaan Mereka seluruhnya Berkhidmat Kepada Rakyat Indonesia Sekarang banyak yang Berkhidmat kepada Berapa gua dapat Berapa miliar gua dapat Berapa triliun gua dapat Karena itu Kaum burung harus Akhati Mudah-mudahan ini bisa Diberhenti Karena faktanya Kaum nasionalis Sebetulnya IG-nya bagus Islam bagus Tapi Diselewengkan oleh Banyak para pemimpin Kita yang Akhir-akhir ini Semoga Saya ingin menyampaikan Terakhir lagi Pendiri atau kaum Bapak nasionalisme Indonesia Bung Karno Bung Karno Melahirkan Satu Isme Yang disebut dengan Marhaenism Marhaen itu Ide-nya adalah Membela Orang-orang kecil Membela Kaum buruh Membela Petani-petani Yang hanya punya Setak-tak tanah Membela Pedagang kelima Itulah Marhaen Tapi faktanya Gagasan Marhaenism Yang dicanangkan oleh Para pendiri Bangsa kita Khususnya Bung Karno Telah dihiamati oleh Pemimpin-pemimpin Nasionalis Hari ini Saudara-saudara Kita adalah Kau Marhaen Kita ini Marhaen Kita kaum buruh Pedagang siok Pedagang pesok Itu adalah Marhaen Petani-petani Yang sekarang tanahnya Tergusur-gusur Hanya punya Kau kemba 2 hektare Rata-rata Petani di Indonesia Itu adalah Marhaen Digusur Terus-terus Ini pesan Buat pemimpin Islam Rasulullah Pernah bertemu dengan Seorang Buruh batu Kemudian dipegang Tangannya oleh Rasulullah Dan dia mengatakan Ya Rasul Tangan saya kasar Seperti kasar Kebak Lalu ada Dapatkan oleh Rasulullah Dia sium tangannya Setelah Kau buruh itu Karena Menurut Rasul Tangan inilah Yang akan membawa Dia dan keluarganya Ke dalam sepuluh Rasulullah Tidak pernah mencium Para petinggi Kaisar Ataupun Siapun Petinggi-petinggi Kaisar Dan sebagainya Tidak pernah dia cipu tangannya Tapi kaum buruh Dia cipu tangannya Artinya Saya pesan kepada Para pemimpin Muslim Yang mengaku dirinya Pemimpin Muslim Berkipatnya Untuk kaum buruh Indonesia Yang hari ini Sedang Saksara Saudara-saudara Jadi itulah Yang saya ingin sampaikan Mudah-mudahan ini bisa didegar Dan Saya yakin Kita semua Akan tetap Konsisten Dan akan mengabarkan Kita akan terus melawan Terima kasih Selamat menjual Hidup baru Hidup baru Hidup baru yang melawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh